Transformasi ekonomi bisa menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Bapenas menilai ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih dari 5% agar dapat keluar dari middle income trap. Pandemi global menyebabkan terjadinya kesenjangan output di Indonesia, sehingga Indonesia perlu mempersiapkan suatu strategi yang dapat menanggulangi krisis perekonomian. Indonesia harus mengendari terjadinya middle income trap. ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih dari 5% agar dapat keluar dari middle income trap. Guna keluar dari jebakan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas menyiapkan bahwa transformasi ekonomi bisa menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia keluar dari middle income trap. Untuk itu, Bapenas menyiapkan skenario pertumbuhan ekonomi untuk menuju Indonesia menjadi negara maju. Salah satu skenario yang harus diterapkan yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%, sehingga bisa keluar dari jebakan middle income trap pada tahun 2041. Selain itu, skenario pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7% untuk bisa keluar dari middle income trap lebih cepat di tahun 2038. Di sisi lain, pertumbuhan 5% ke depan tidak bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Pertumbuhan ekonomi wajib tumbuh antara 6 hingga 7% supaya Indonesia keluar dari middle income trap. Tidaknya itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginginkan tenaga kerja Indonesia berada pada kategori middle income trap. Dengan kontribusi 80% dari tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor yang bisa memberikan pendapatan yang layak dan berkualitas, bisa membawa kepada kesejahteraan yang lebih baik. Terbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!